Intro Oke selamat berjumpa lagi dengan faktor pakar tutorial pada kesempatan kali ini pakar tutorial ingin berbagi kembali tentang powerpoint yaitu bagaimana cara membuat animasi tangan menulis dengan menggunakan powerpoint atau dengan kata lain handwriting berikut adalah contoh animasi tulis tangan yang dibuat dengan menggunakan powerpoint ini adalah contoh yang pertama seperti ini nah kemudian ini juga contoh yang kedua dengan menggunakan huruf kapital dan yang ketiga adalah handwriting untuk menggambar nah seperti itu kira-kira bagaimana cara membuatnya mari kita mulai dari awal silakan buka powerpoint anda dalam hal ini faktor membuka dengan new document hilangkan area title dan subtitle nya block saja seperti itu semuanya kemudian tekan tombol delete pada keyboard langkah pertama yang kita buat adalah text nya dulu silakan buat sebuah text caranya tinggal klik pada tab insert pilih pada menu text box kemudian klik pada area slide yang kosong misalnya dalam contoh ini faktor menggunakan text pakar tutorial klik pada area garisnya silakan diubah font nya sesuai dengan keinginan anda font nya misalnya kita pakai yang ini misalnya kemudian ukurannya 28 misalnya warna font nya misalnya biru setelah text ditulis langkah kedua silakan cari gambar tangan yang sedang memegang pensil banyak di internet namun jika teman-teman kesulitan mencari gambar tangan untuk memudahkan link download nya sudah dicantumkan di dalam deskripsi video ini contohnya seperti ini nah seperti ini klik kanan pilih pada copy kita kembali ke powerpoint piece disini atau ctrl v nah gambar tangan masuk namun sayang gambar tangan ini bukan gambar bertipe file png melainkan jpeg jadi kita ubah dulu gambar tangan ini menjadi gambar png yang artinya tidak memiliki warna area seperti ini untuk menghilangkan background gambar dalam powerpoint caranya klik gambarnya klik tab format kemudian klik pada remove background yang ini nah maka secara otomatis background dari gambar tangan ini menjadi warna ungu artinya nanti yang warna ungu ini akan hilang karena bagian tangannya tidak mau dihilangkan maka kita tarik ke bawah kotaknya nah seperti itu kemudian juga disini di ujung pensil bawah dan juga di ujung pensil atas ada warna ungu nanti ini akan hilang jadi kita hilangkan warna ungu supaya gambar pena ini tidak hilang caranya klik pada menu mark area to keep yang ini kemudian buat garis di drag seperti itu kalau masih ada seperti ini klik saja nah akhirnya warna ungu nya hilang di bagian bawah juga ada disini kita klik atau kita tarik drag nah sekarang sudah selesai setelah itu tinggal klik di luar area yang tidak mengandung warna ungu klik misalnya di sebelah kanan disini nah maka yang tersisa gambar tangan tanpa warna background ini sudah menjadi gambar png oke gambarnya kita perkecil sedikit jangan terlalu besar seperti itu misalnya setelah kita memiliki gambar tangan seperti ini klik gambar tangannya tempatkan gambar tangan jangan sampai menutupi teks misalnya disini selanjutnya klik gambar tangannya klik pada tab animation kemudian silahkan cari animasi berupa garis yang ini custom path yang ini silahkan di klik nah silahkan teks pakar tutorial ini diikuti untuk memudahkan saya perbesar tampilan powerpointnya silahkan diikuti sesuai dengan bentuk huruf pada teks tersebut seperti ini misalnya P setelah sampai ujung lepas jangan di drag pindah ke ujung atas dari huruf P ini klik kemudian pindah ke bawah klik sekarang pindah ke A klik disini untuk yang melengkung harus ditekan tombol kiri mouse tekan seperti ini kemudian di drag mengelilingi huruf A klik di ujung disini tarik lagi ke bawah kemudian kita langsung ke huruf K paling atas disini tarik ke bawah tarik lagi ke kanan pokoknya ikuti setiap huruf pada teks yang akan kita buat animasi tulis tangannya pakar sudah selesai kita langsung ke tutorial tekan dan tahan tombol kiri mouse kemudian di drag seperti ini ke bawah lepas tahan lagi ikuti terus nah kita perkecil lagi tampilan powerpoint setelah selesai kita membuat bayangan tulisan pakar tutorial tadi klik klik pada menu animation pane klik pada picture 4 disini kemudian silahkan diubah setaranya jangan on click tetapi menjadi with previous kemudian sekarang pada gambar tangan yang dua ini yang sebelah kiri ini yang di atas adalah awal sedangkan yang di sebelah kanan ini berarti akhir kita paskan dengan teks pakar tutorial tadi tinggal di drag saja pada bagian kotak area ini nah seperti itu kita paskan yang sebelah kiri berarti di huruf P supaya lebih pas kita perbesar lagi nah ujung pena kita paskan di awal huruf P disini ini secara otomatis pena akhir juga sudah pas di ujung huruf L kita lihat ini akhirnya oke kita perkecil lagi setelah dipaskan seperti ini langkah berikutnya kita beri animasi untuk teks pakar tutorial ini klik teks nya klik tab animation kita pilih animasi wipe yang ini arahnya tadi dari bawah ke atas kita ubah di bagian effect option disini arahnya dari kiri ke kanan sesuai dengan gaya kita menulis kita atur sekarang di bagian animation pane disini ini untuk teks yang atas ini tadi untuk gambar tangan untuk teks kita atur klik anak panah yang ada disisi sebelah kanan pilih pada effect option pada jendela wipe yang muncul seperti ini klik pada timing nah disini start nya kita ubah menjadi width previous kemudian delay nya biarkan 0 sedangkan duration nya kita ganti jangan peripas tetapi menjadi slow yang ini biar tidak terlalu cepat setelah itu klik ok kemudian atur juga animasi untuk gambar tadi untuk gambar tangan ini klik pada picture 4 klik anak panah yang di samping kanan klik pada effect option pada bagian smooth start dan smooth end nya kita nolkan semuanya seperti ini pada bagian timing start nya sudah benar with previous pada bagian delay nya kita tambah 0,2 misalnya ditulis saja seperti itu kemudian duration nya kita ubah menjadi 2,6 ok ingat pengaturan disini angka angka pada delay dan duration disini sangat tergantung pada jenis font ukuran font yang anda gunakan setelah itu klik ok nah sekarang kita tes sementara nah jadi sudah bagaimana animasi tangan menulis hanya setelah selesai baiknya tangan ini menghilang jadi kita kembali lagi untuk tangan ini kita beri animasi kedua jadi menghilang caranya klik kembali pada bagian picture 4 yaitu untuk tangan di bagian animation pane ini untuk memberikan 2 animasi pada objek yang sama klik menu add animation yang ini kita cari animasi untuk menghilang di bagian exit kita misalnya kita pilih disyapir yang ini klik kapan menghilangnya tentunya setelah selesai menulis kita atur sekarang di bagian animation pane disini untuk picture 4 yang kedua ini untuk start nya with previous kapan menghilangnya kita tinggal geser segitiga merah ini ke ujung text box disini jadi setelah selesai menulis gambar tangan menghilang sekarang kita coba dulu klik slide show nah menghilang jika dirasa tidak pas misalnya terlalu cepat tulisannya atau terlalu cepat tangannya itu nanti silahkan diatur di bagian animation pane jika dalam contoh tadi ada tiga kita tinggal copy saja untuk membuat tiga buah oke demikian tadi tutorial cara membuat animasi tulis tangan atau handwriting dengan menggunakan PowerPoint semoga tutorial ini bermanfaat jika ada saran kritik atau pertanyaan jangan sepat bukan untuk tuliskannya di dalam komentar terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like dan subscribe terima lupa lupa pula faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah support channel Pakar Tutorial sampai jumpa pada tutorial berikutnya selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton